Korps lalu lintas Polri melepas kloter terakhir ratusan personel bawah kendali operasi Satgas Pengamanan Pengawalan Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Kloter terakhir ratusan personel BKO Satgas Pamwal dilepas di lapangan Korlantas Polri Jakarta pada Senin Siang. Ada 80 kendaraan roda 4 serta 265 personel dalam pelepasan kloter terakhir ini. Personel BKO dari jajaran Korlantas Polri untuk mendukung KTT G20 kini telah seluruhnya diberangkatkan. Nantinya di Bali para personel BKO akan diberi pelatihan selama 3 hari tentang pengelolaan kendaraan yang akan digunakan yakni berbasis baterai. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan juga meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bersikap humanis selama kegiatan KTT G20 di Bali. Personel yang berangkat ke Bali ini adalah duta dari Polri, dari Korlantas untuk mengemankan salah satu event internasional. Undang-undang ini bisa berhasil. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana apa yang harus dilakukan di Bali. Ini membawa nama baik Polri. Terima kasih.